eh kamu kenapa? eh iya nih tau nih lagi pilo kayaknya alergi deh sama debu dirumah terus adekku juga pelihara kucing aduh kamu kenapa gak pake air purifier aja? itu apaan ya air purifier? seriusan kamu gak tau air purifier? nih aku kasih tau deh tapi kayaknya kamu mending nonton video ini aja deh ah boleh deh kayaknya lebih jelas ya iya hai hai balik lagi dengan liha dan kembali lagi di hi elektronik jadi di video kali ini aku akan mereview sebuah produk yang sebenarnya mempunyai banyak manfaat tapi belum banyak disadari oleh masyarakat nih guys namanya air purifier nah merek air purifier yang akan aku review kali ini dari Xiaomi biar kalian gak pada penasaran sama produknya langsung aja kita masuk intro oh iya guys aku mau ingetin ke kalian nih untuk subscribe channel youtube hi elektronik karena banyak dari kalian yang nonton video kita tapi belum subscribe jadi sekarang waktunya untuk subscribe ya guys seperti namanya air purifier ini berfungsi untuk memurnikan udara di suatu ruangan dari berbagai zat yang bisa berdampak negatif bagi tubuh berbeda dengan air conditioner atau AC alat ini tidak mengeluarkan udara dingin namun mengeluarkan udara segar yang bebas dari kotoran nah merek yang akan aku review kali ini yaitu Xiaomi Smart Air Purifier for Compact pertama saat membeli air purifier ini yang akan kalian dapatkan ada buku panduan seperti ini ya guys dan kalian akan dapat juga satu buah adapter dengan panjang sekitar 155 cm dan tentunya kalian akan dapat satu produk Xiaomi Smart Air Purifier for Compact bentuknya yang silinder air purifier ini memiliki ukuran diameter 22 cm dan tinggi 35,5 cm serta memiliki berat sekitar 2,2 kg kalau kalian lihat secara detail di bagian belakang air purifier ini ada tempat untuk membersihkan partikel sensor sensor ini merupakan fitur penting bagi Xiaomi Smart Air Purifier karena berfungsi untuk mendeteksi perubahan kualitas udara secara real time nah maka dari itu bagian sensor di belakang ini harus rajin dibersihkan ya setidaknya 3-6 bulan sekali tergantung dari kualitas udara yang dimiliki di lingkungan tempat tinggal kalian semakin buruk kualitas udara tempat tinggal kalian maka harus semakin rutin untuk membersihkannya ya nah untuk membersihkannya sendiri disarankan menggunakan cotton bud ya guys cara bersihinnya juga gampang banget kok tinggal buka aja bagian penutupnya kemudian bersihkan debu halus yang menempel pada sensor lalu ada bagian yang dinamakan HEPA filter yang terletak di bawah air purifier ini guys HEPA filter ini juga harus rajin dibersihkan ya untuk jangka waktu ganti filternya sekitar 6-12 bulan nah kalau kalian mau bersihin HEPA filternya ini caranya puter aja sesuai arah pada tulisan open sampai terdengar bunyi klik baru setelah itu tarik keluar HEPA filternya dan untuk kemasangannya tinggal dimasukkan aja seperti ini lalu putar sesuai arah pada tulisan close sampai terdengar bunyi klik lagi setelah itu selesai deh HEPA filter sudah terpasang kembali Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact ini memiliki 3 lapis penyaring dengan menggambungkan 2 teknologi filter yaitu filtrasi elektrostatis dan mekanis katanya media filter efisiensi tinggi Xiaomi ini dapat menghilangkan 99,97% partikel udara hingga ukuran 0,1 mikrometer dan menangkap debu serbuk sari bulu hewan peliharaan asap bau tidak sedap dan bahkan mikroplastik terkecil yang menjadi penyebab alergi pada manusia apabila partikel kotor tadi terhidup melalui hidung tidak jarang membuat kita menjadi lebih sering bersin batuk hingga pilek ya gak mau dong kalau kalian sampai mudah sakit karena menghirup udara yang tidak bersih maka dari itu buat kalian yang punya hewan peliharaan atau punya penyakit alergi debu alat ini sangat cocok untuk ada di rumah kalian karena alat ini ini bekerja dengan cara menyaring partikel-partikel negatif dan membuat udara yang dikeluarkan menjadi lebih bersih dan segar selain itu Xiaomi Smart Air Privy Fair ini efektif menjangkau ruangan hingga 48 meter persegi berdasarkan 2 cph artinya di ruangan sebesar 48 meter persegi Smart Air Privy Fair ini dapat membersihkan ruangan setiap 30 minutes sekali lalu untuk kecepatan membersihkannya mencapai 230 meter per jam dan terakhir memiliki tingkat kebisingan yang rendah yaitu hanya 20dB saja jadi gak mengganggu tidur kalian ya guys kalau kalian lihat pada displaynya nih guys Air Privy Fair ini memiliki beberapa mode pertama ada mode otomatis nah pada mode ini Air Privy Fair akan otomatis menyaring udara dengan menyesuaikan kualitas udara yang ada di dalam ruangan lalu yang kedua ada mode sleep di mode ini Air Privy Fair tidak membuat kebisingan karena suara yang dihasilkan sangat kecil sehingga membuat si pengguna dapat tidur dengan nyaman tanpa merasa terganggu dan yang terakhir yang ketiga ada mode manual di mode ini pengguna bisa mengatur sendiri tingkat kecepatan pembersihan udara di ruangan tersebut selain 3 mode tadi ada juga fitur untuk mengatur kecerahan layar kalau kalian klik tombol on tampilan layarnya akan berubah menjadi sangat terang sebaliknya jika kalian klik tombol off tampilannya akan meruduk ada lagi nih kalau kalian gak mau terlalu terang atau gak mau juga terlalu gelap tinggal klik dim aja selanjutnya Air Privy Fair ini juga memiliki fitur kunci layar saat fitur kunci ini diaktifkan atau dinyalakan maka yang terjadi adalah Air Privy Fair ini akan terkunci hal ini akan sangat membantu jika di sebuah rumah terdapat anak kecil yang bisa aja mengotak atik mode pengaturan pada Air Privy Fair ini dengan terkunci Air Privy Fair ini maka kalian tidak akan takut lagi kalau mode pengaturannya akan berubah ya biasanya akan muncul pertanyaan nih cara biar tahu kualitas udara di rumah lagi bagus atau buruk itu dari mana sih tenang aja nih guys nih aku kasih tau untuk mengetahui kondisi udara di ruangan kita bagus atau buruk bisa dilihat dari lampu indikator pada Air Privy Fair ini ya guys ada 4 warna lampu indikator yang tersedia pertama warna hijau untuk menunjukkan kualitas udara di ruangan tersebut sudah segar dan bersih lalu ada warna kuning warna kuning ini untuk menunjukkan kualitas udaranya memiliki sedikit polusi yang ketiga yaitu warna jingga artinya kualitas udara di ruangan tersebut buruk dan yang terakhir itu warna merah yang artinya kualitas udara tersebut sangat buruk gak lengkap ya kalau produk sekarang gak ada fitur smartnya nih tapi kalian tenang aja karena Xiaomi Smart Air Privy Fair 4 Compact ini juga ada fitur smartnya artinya produk ini sudah didukung dengan remote control pintar yang dapat membantu kalian membersihkan udara dimanapun yang kalian inginkan cara penggunanya kalian perlu menginstal terlebih dahulu aplikasi Mi Smart Home pada smartphone kalian jika sudah terpasang dan tampilannya sudah seperti ini kemudian klik ikon plus dan pilih add a device klik Xiaomi Smart Air Privy Fair 4 Compact ini lalu hubungkan ke wifi yang digunakan di rumah kalian kalau sudah klik next dan tunggu sampai loginnya selesai nah kalau sudah tersambung kalian pilih dulu lokasi air privyernya mau kalian letakkan di mana misalnya di living room kalian tinggal klik next aja sampai loginnya selesai untuk tampilan fiturnya sama aja seperti yang tersedia di Xiaomi Smart Air Privy Fair 4 Compact nya ya guys kalau menggunakan smartphone lebih mengudahkan kalian untuk mengontrol Air Privy Fair ini dari sejarah jauh ya jadi saat pulang ke rumah kalian dapat disambut dengan udara bersih dan segar mudah kan? ini dia nih part yang paling ditunggu yaitu mengenai harga fiturnya kan banyak banget ya terlebih lagi fungsinya yang penting untuk menjaga kualitas udara yang dapat membantu kesehatan kalian juga nih guys tapi kalian gak perlu khawatir guys karena Xiaomi Smart Air Privy Fair ini ada di harga 1,199 jutaan aja guys worth it lah ya untuk fitur-fitur dan manfaatnya yang dimiliki oleh produk ini sehingga udara yang kalian hirup di rumah jauh lebih segar dan sehat kesimpulannya banyak banget nih manfaat yang akan kalian mendapatkan dari Xiaomi Smart Air Privy Fair 4 Compact ini mulai dari udara yang kalian nikmati jadi lebih bersih dan segar sampai penggunaannya juga mudah banget kan? dengan udara yang segar ini tidur kalian juga akan jadi lebih minyak ditambah alat ini memiliki tingkat kebisingan yang rendah sehingga tidak akan mengganggu aktivitas kalian oke guys sekian review dari aku kalau kalian mau request bareng elektronik apalagi selanjutnya yang mau di review bisa banget ya tinggal tulis aja di kolom komentar di bawah dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe serta nyalakan tombol loncengnya agar kamu mendapatkan informasi video terbaru dan menarik lainnya dari High Electronic serta kepoin juga media sosial kami di Instagram dan TikTok di HighElectronic.id thank you for watching see you in the next video and bye-bye bye